Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terus saya sampaikan bahwa beberapa waktu yang lalu ada arahan Presiden Republik Gonda Terkait beberapa peristiwa yang menentuk adat hidup masyarakat Sepertinya masalah pelangkaan minyak goreng Pelangkaan ini menjadi perhatian Presiden Dan Mio mengintuskan agar segera pimpinan Kementerian Rembaga Mengedepankan Sement of crisis Sehingga setiap peristiwa yang terjadi Dan menyangkut hajat hidup masyarakat luas Dapat diberikan respon Kenapa terjadi hal itu terjadi Dan khususnya tentang Kelangkaan minyak goreng Kelangkaan minyak goreng ini Soal ironis sekali Karena Indonesia adalah Procedure Produser CPO terbesar di dunia Untuk itu Kami telah melakukan Penyidikan Penyidikan Dan telah ditemukan Indikasi kuat Bahwa perbuatan tidak pidana korupsi Terkait pemberian persetujuan ekspor minyak goreng Telah membuat masyarakat luas Khususnya masyarakat kecil Benda susah Karena harus mengantri Dan juga langkahnya Minyak goreng tersebut Negara juga harus Mengucurkan bantuan Langsung tunai minyak goreng Yang akhirnya tidak kecil Dalam kondisi kelangkaan Minyak goreng Yang menyulitkan masyarakat negara harus hadir Dan Hari ini Ini adalah langkah Hadirnya negara Untuk mengetahsi Dan Membuat terang Apa sebenarnya yang terjadi Tentang kelangkaan minyak goreng ini Baikan media yang saya hormati Kami sampaikan bahwa Saat ini Tim penyidik Pijaksana Agung Sedang melakukan Penyidikan perkara Dugaan Tindak pidana korupsi Dalam pemberian fasilitas Ekot Kupam atau WL atau CPO Dan Turunannya Pada bulan Januari 2021 Sampai dari Maret 2022 Berdasarkan surat Perintah Direktur penyidikan Jaksa Agung Mudah Tidak pidana khusus Nomor RIN 17 Garing F2 Garing FD2 Garing 04 2020 Tertanggal 4 April 2022 Penguapan perkara sebut Diawali dengan Adanya peristiwa kelangkaan Dan kenaikan harga minyak goreng Di pasaran Pada akhir tahun 2021 Atas peristiwa tersebut Pemerintah Melulik Kementerian Keuangan Dan Atas peristiwa tersebut Pemerintah Melulik Kementerian Perdagangan Telah mengambil Suatu kebijakan Menetapkan DMO Serta DPO Bagi perusahaan Yang ingin Melaksanakan Ekspor CPO Dalam produk turunannya Serta menetapkan Harga eksporan tertinggi Minyak goreng sawit Namun Dalam pelaksanaannya Perusahaan Ekspor Tidak memenuhi DPO Namun tetap Memberikan persetujuan ekspor Atas perbuatan tersebut Diindikasikan Dapat menimbulkan Kerugian keuangan negara Atau perekonomian negara Berdasarkan Laporan hasil Penyirikan Ditemukan alat bukti Permulaan yang cukup Yaitu Kami telah memeriksa 19 Orang saksi 596 Dokumen dan surat Terkait lainnya Serta keterangan Ahli Dengan telah ditemukannya Alat bukti yang cukup Yaitu minimal Dua alat bukti Semana dimaksud Di dalam pasal 184 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Bidana Maka pada hari ini Selasa Tanggal 19 April 2022 Jaksa penyidik Telah menetapkan Tersangka Dengan perbuatan Melawan Hukum Yang dilakukan Tersangka adalah Satu Adanya permupakatan Antara pemohon Dengan pemberi izin Dalam proses Penerbitan Persujuan ekspor Terdua Dikeluarkannya Persujuan ekspor Kepada eksportir Yang seharusnya Ditolak Ditolak izinnya Karena tidak Memenuhi syarat Yaitu Telah Mendistribusikan CPO Atau RBD Paham Oil Tidak sesuai dengan Harga persujuan Dalam negeri Atau DPO Tidak mendistribusikan CPO Dan RBD Ke dalam negeri Seperti mana kewajiban Di dalam DMO Yaitu 20% Dari total ekspor Tersangka Ditetapkan Empat orang Yang pertama Pendapat Esalon 1 Kepada Kementerian Perdagangan Bernama IWW Direktur 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 Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Dengan Perbuatan Sesangka Telah Menerbitkan Secara Melawan Hukum Persujuan Ekspor Terkait Komodisi Fruit Farm Oil Atau CPO Dan produk Terunanya Kepada Permata Hijau Wilmar Nabati Indonesia PT Multimas Nabati Asahan Sementara itu Tersangka Lainnya Yaitu SMA Senior Manager Corporate Affair Permata Hijau Dua Tersangka MPT Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia Ketiga Tersangka PT General Manager Bagian General Affair PT Musimas Ketiga Tersangka Telah Berkomunikasi Secara Intem Dengan Tersangka IWW Sehingga Permata Hijau Group PT Wilmar Nabati PT Multimas Nabati Asahan PT Musimas Untuk Mendapatkan Persujuan Ekspor Padahal Perusahaan-perusahaan Tersebut Bukanlah Perusahaan Yang berhak Untuk Mendapatkan Persujuan Ekspor Karena Sebagai Perusahaan Yang telah Mendisibisikan CPO Atau RDB Palm Oil Tidak Sesuai Dengan Harga Penjualan Dalam Negeri Atau DPO Juga Sebagai Perusahaan Yang telah Mendisibisikan CPO RDB Palm Oil Kedalam Negeri Yang bukan Berasal Dari Perkebuanan Inti Kodapan Perbuatan Tersebut Telah Menganggar Pasal 54 Ayat 1 Huruf A Dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Perusahaan Menteri Perdagangan Nomor 129 Tahun 2022 Yaitu Yunto Nomor 170 Tahun 2022 Tentang Penetapan Jumlah Untuk Distribusi Kebutuhan Dalam Negeri Dan Harga Penjualan Di Dalam Negeri Tiga Ketentuan Bab Dua Huruf A Angka Satu Huruf B Untuk Bab Dua Huruf C Angka 4 Huruf C Peraturan Direkturat Jenderal Pedagangan Luar Negeri Nomor 02 Duglu Fair 1 2022 Tentang Petujuk Teknis Pelaksanaan Kebijakan Dan Pengaturan Ekspor CPO FDB From Oil Dan UCO Peraturan Tengah Dilakukan Penahanan Ditempatkan Yang Berbeda Berdasarkan Surat Perintah Penahanan Direktur Penyidikan Yang Pertama IWW Dan MPT Masing-masing Ditahan Di Rutan Salembah Sabang Kejaksaan Agung Selama 20 hari Terhitung Mulai tanggal Hari ini 19 April 2022 Sampai Dengan Tanggal 8 Mei 2020 Tersangka SMA Tersangka PT Masing-masing Ditahan Di Salembah Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selapan Selama 20 hari Mulai hari ini 19 April 2022 Sampai dengan 8 Mei 2022 Demikian Proses Penanganan Perkara dimaksud Dan Sekali lagi Kami Tegaskan bahwa Negara akan Hadir Dan selalu Hadir Untuk Mantrasi Keadaan Yang menyulitkan Masyarakat luas Dan kami Ini akan Tidak tegas Bagi mereka Yang mengambil Keuntungan Di tengah Kesulitan masyarakat Demikian Teman-teman Terima kasih Atas atensi Teman-teman Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh